Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas mengenai parapilia disorders Tersiapkan dirimu dengan sebaik mungkin Dan dengarkan materi dengan enjoy Let's go Sebenarnya, apa sih itu parapilia? Nah, parapilia menurut DSM 5 2015 Adalah bentuk ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak lazim DSM 5 juga memberi perbedaan terhadap parapilia Dan gangguan parapilia dalam konteks abnormalitas Lalu, kenapa sih parapilia bisa terjadi pada individu? Nah, selanjutnya kita akan mengkaji penyebab munculnya parapilia Dilihat dari 3 pendekatan psikologi Nah, yang pertama dari perspektif pendekatan psikoanalisa Menurut pendekatan ini, parapilia terjadi karena 3 hal Yakni, parapilia merupakan upaya perlindungan ego Untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan Parapilia merupakan penghidupan kembali secara simbolik trauma-trauma di masa kanak-kanak Kemudian, parapilia bisa jadi disebabkan oleh masalah-masalah Dalam proses perkembangan psikoseksual dengan 2 kemungkinan Yang pertama, fiksasi pada pragenital dan adanya regresi Kemudian, yang terakhir, penderita mengalami castration anxiety Yakni, kekhawatiran kalau-kalau akan dikastrasi Sehingga takut berhubungan dengan perempuan dewasa Kemudian, dari perspektif pendekatan behavioristik Ada 3 hal juga yang menjadi penyebab munculnya parapilia Yakni, individu terlalu rendah diri Mengakibatkan rendahnya kecakapan sosial Sehingga dia tidak mampu menjalin relasi yang normal dengan orang dewasa Kemudian, adanya orgasm, conditioning, hipotesis Tanpa sengaja, penderita menghubungkan rangsangan atau ketergugahan seksual Dengan objek-objek yang tidak lazim Kemudian, terakhir, ada rantai kekerasan atau victim-abuser cycle Yakni, pengalaman masa kanak-kanak Contohnya, sebagai korban pedofilia Terakhir, dari perspektif pendekatan kognitif Salah satu penyebabnya adalah adanya distorsi kognitif Dimana individu cenderung menampilkan karakteristik mereka Mereka mempunyai pikiran atau ide-ide yang mengganggu Seperti pemaknaan yang terganggu akan sesuatu hal Contohnya, orang yang memiliki gangguan ekshibitonism Mereka melakukan penyangkalan untuk meminimalisir konsekuensi Dengan mengatakan, bagaimana saya bisa dibilang melukainya Saya bahkan tidak menyentuhnya Nah, selanjutnya adalah kriteria dari gangguan orang yang mengalami parapilia Individu parapilia cenderung menunjukkan ketertarikan seksualnya pada salah satu dari berikut Yang pertama, bukan manusia Contohnya, benda-benda tertentu Yang kedua, anak-anak di bawah umur Yang ketiga, orang dewasa yang menolak Dan yang terakhir, tindakan seksual Yang memalukan dan menyiksa partner Lalu, apa sih dampak dari gangguan parapilia itu sendiri? Nah, dampak dari parapilia sendiri sangat merugikan Parapilia bisa muncul dari faktor lingkungan Dalam hal ini, kami membuat satu proses Di mana individu mengalami parapilia yang kita kaji dari tiga pendekatan sebelumnya Kebanyakan korban dari parapilia adalah wanita dan anak-anak Kita bisa lihat kasus-kasus pemerkosaan yang marak terjadi di Indonesia Kebanyakan korbannya adalah anak-anak di bawah umur Setelah mereka mengalami hal tersebut Timbulah rasa stres yang berujung depresi dan menjadi trauma Yang pada akhirnya akan membentuk peluang munculnya parapilia dari diri mereka Oke, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis dari parapilia Mungkin dari sebagian besar teman-teman masih sedikit tidak familiar ya dengan nama-nama ini Oke, yang pertama ada froteurism Yang ini penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual Serta melakukan tindakan menyentuh atau menggesekkan alat kelaminnya pada seseorang Yang kedua ada telepon skatologia Di mana tindakan melakukan telepon cabul Seperti orang-orang yang kebanyakan mendapatkan pesan-pesan atau telepon dari orang yang tidak dikenal Kemudian dia melakukan kekerasan, tindakan cabul melalui verbal Itu termasuk dalam telepon skatologia Kemudian ada somnopilia Menurut John Money, tahun 1986 Somnopilia adalah orang yang terangsang secara seksual dengan orang yang dalam keadaan tidak sadar Entah dalam keadaan tertidur atau dalam pengaruh obat Kemudian ada fetisism Ya, ini seseorang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat beda-beda mati Kita bisa lihat contoh fetis-fetis yang agak nyeleneh ya Misalkan fetis terhadap boneka, terus fetis terhadap sarung dan segala macam Seperti itu Terus ada voyeurism Ya, ini individu merasakan dorongan seksual yang sangat kuat dan mendapatkan kepuasan seksual Dengan mengamati seseorang yang sedang melempaskan pakaian Ataupun yang sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan Selanjutnya ada exhibitionism Ya, ini individu memiliki fantasi dan dorongan seksual Serta dapat mendapatkan kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain Kemudian ada seksual sadism Di mana penyimpangan seksual individu memiliki fantasi dan dorongan seksual Serta mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan seksualnya Kemudian ada seksual masokism Ya, ini sama dengan seksual sadism Bedanya hanya dalam peran yang dilakukan Dalam seksual masokism, penerita gangguan menerima perlakuan sadis Kemudian ada pedofilia Nah, pasti tidak asing lagi dengan nama ini Gangguan pada individu yang memiliki dorongan dengan fantasi seksual Serta melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak para remaja Umumnya berusia 13 tahun ke bawah Lalu, apakah parapilia bisa disembuhkan? Jawabannya, iya bisa Lalu bagaimana caranya? Penanganan kasus parapilia sendiri bisa dilakukan melalui tiga pendekatan psikologi Yang pertama ada pendekatan psikoanalisa Terapis yang menggunakan psikoanalisa akan menggali lebih dalam mengenai masa lalu orang yang bersangkutan Jika persoalannya adalah masalah rendah diri karena figur ayah terlalu kuat Maka klien akan dibantu dalam menyelesaikan masalah yang tidak selesai sebelumnya Kemudian yang kedua dari pendekatan kognitif Klien akan dibantu untuk mengubah pola pikir mereka Contoh saja kepada klien yang mengalami pedofilia Mereka akan diminta berfantasi seksual dengan 12 anak Namun, mengubah akhir cerita sekreatif mungkin asalkan bukan lagi berubah seksual dengan anak Kemudian dari perspektif pendekatan behavioristik Contohnya aversion therapy dengan variasi bentuknya Dalam terapi ini, klien akan diajarkan untuk tidak jadi menyukai aktivitas penyimpangan seksual Jika tadinya aktivitas ini membawa kenikmatan Maka sekarang aktivitas itu dibuat tidak menyenangkan Contohnya covert sensation Dengan menyebarkan bau busuk dalam ruangan saat klien sedang membayangkan tindakan penyimpangan seksual Nah, sebenarnya pendekatan kognitif dan behavioristik ini dapat digambungkan Mereka yang terbatas dalam keterapilan interpersonal Akan dibantu untuk mengembangkannya Melalui kombinasi dari pendekatan tersebut Mereka juga belajar meningkatkan harga diri Dengan menemukan dan mengelola kelebihan mereka Kemampuan mengelola stres dan menyelesaikan tugas Serta menyelesaikan masalah yang mereka alami Oke, pembahasan mengenai para pilihan sudah selesai Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dengan baik Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!